Intro Setiap orang tua memiliki cara berbeda dalam hal mendidik anak Di balik itu semua terdapat satu tujuan Yang dimenjadikan anak sebagai sosok pintar dan berprestasi Jika berhasil bukan hanya orang tua yang merasa bangga Masa depan sang anak pun diharapkan dapat bersinar dan sukses Namun terkadang keinginan orang tua untuk membantu anak mereka dalam menggapai cita-cita Seringkali dibumbui paksaan dan tuntutan Seperti memaksakan anak untuk belajar dari pagi hingga larut malam Mengharuskan anak untuk selalu mendapat nilai sempurna Hingga memasukkan anak ke sekolah ataupun tempat les ekstrakulikuler yang sebenarnya tidak diminati Ada anak yang merasa termotivasi dan menjadi lebih baik Tetapi tak sedikit dan justru menjadikan hal tersebut sebagai beban Sayang, hal ini justru menimbulkan dampak negatif pada mental dan psikologis sang anak Bukan merasa didukung, beberapa anak justru menjadi sangat tertekan Bahkan ada yang nekat melakukan apapun untuk dapat lepas dari tekanan tersebut Beberapa kasus di berbagai negara menunjukkan terdapat cukup banyak anak yang dengan tega membunuh Karena depresi setelah dipaksa untuk terus belajar Berikut kasus pembunuhan karena dipaksa belajar versi on this call Kasus pertama datang dari seorang pria bernama Udayan Awal 2017 ini pihak kepolisian menangkap pria asal Bhopal India ini Karena didakwa telah membunuh dan menyembunyikan jasad orang tuanya di salah satu sudut rumah mereka Setelah pihak kepolisian melakukan interongasi Pria berusia 32 tahun ini mengaku bahwa ia terpaksa membunuh orang tuanya karena dendam Lantaran selalu dipaksa belajar matematika Udayan yang tertarik pada bidang seni dan ilmu sosial Merasa terbebani karena sang ibu tak mengerti akan bakat dan binatnya Paksaan orang tuanya inilah yang pada akhirnya membuat pria berotak pintar dan cerdas ini Membuat depresi dan putus asa Hinggar tega mencari jalan pintas dengan cara membunuh Terdapat terbebas dari tekanan Parahnya Udayan mengaku tak menyesal setelah melakukan hal kecil ini Ia justru merasa lega karena dapat memulai kehidupan baru Sesuai dengan keinginan dan cita-citanya Jangan ditiru ya pemirsa Perlakuan khusus bagi anak emas tak selalu berbuah manis Begitulah yang nampak pada kisah hidup orang tua dari Jennifer Penn Seorang remaja asal Toronto, Kanada Sejak kecil Jennifer selalu menjadi kebanggaan orang tuanya Meski hidup secara pas-pasan Orang tua Jennifer selalu berusaha untuk memasukkan anaknya Ke berbagai empat les ekstra kulikuler Mulai dari piano, skating, renang, hingga bela diri Dan di luar kegiatan tersebut Jennifer juga dituntut untuk menjadi si sweet ladan dan cerdas Tujuannya hanya satu Yang ini agar anak kesayangannya ini dapat menjadi orang sukses di kemudian hari Orang tua Jennifer seringkali memaksanya untuk terus belajar hingga larut malam Main bersama teman atau pergi ke pesta merupakan hal terlarang bagi Jennifer Sayang, Atroni disikapi negatif oleh Jennifer Ia merasa lelah dan mulai melakukan kebohongan demi kebohongan Untuk dapat memuaskan keinginan orang tuanya Seperti bermohong akan nilai pelajaran Memalsukan nilai rapor Hingga mengarang perihal beasiswa universitas Untuk menyudahi tekanan yang dirasakannya selama ini Jennifer bersama kekasih rahasianya Menyewa orang bayaran untuk memberi pelajaran pada orang tuanya Hingga tiba-tiba saja Niat memberi pelajaran tersebut Justru berubah menjadi tindak pembunuhan sadis Sang ibu Peach ditembak 3 kali pada bagian kepala hingga tewas seketika Sedangkan ayahnya Han ditembak sebanyak 2 kali pada bagian wajah Sang ayah Han dapat selamat dari peristiwa ini Atas kasus kejib tersebut Jennifer difonis hukuman seumur hidup Pria Jepang Tomohiro Kato melakukan aksi pembunuhan sadis karena depresi Usai dipaksa belajar oleh orang tuanya Kisah bermula saat Kato Siswa berprestasi saat masih duduk di bangku sekolah dasar Dan sekolah menengah pertama Mengalami perubahan grafis Saat memasuki masa SMA Saat itu Kato dipaksa orang tuanya untuk masuk ke salah satu sekolah elit di Jepang Omori High School Di sekolah ini Kato menjadi rendah diri dan stres Ia kemudian mengalami penurunan prestasi secara drastis Akibatnya Kato gagal saat menjalani tes masuk Universitas Hokkaido Dan membuatnya terpaksa bekerjaan sebagai buruk pabrik Akibatnya Kato mulai menerima tekanan demi tekanan Hingga membuatnya putus asa Dan karena depresi Kato akhirnya kehilangan kontrol diri 2008 lalu yang melakukan tindak pembunuhan keji Mengendarai sebuah mobil sewaan Yang sengaja menabrak lima pejalan kaki di depan pusat perbelanjaan Setelah itu yang keluar dari dalam mobil Dan menusuk 12 pejalan kaki dengan pisau Peristiwa ini mengingatkan warga Jepang Bahkan dunia Kato harus menerulah kejinya dengan ponis hukuman mati Seorang pelajar asal Kansas Esmi Seng Tega membunuh orang tuanya lantaran kesal Selalu dipaksa untuk menjadi yang sempurna Orang tua Esmi memang memiliki standar sangat tinggi pada anaknya Ketika Esmi mendapat nilai 96 saat tes pelajaran sekolah Ia dihukum oleh orang tuanya Dengan cara berdiri di sudut rumah tanpa selai pakaian pun Menurut orang tua Esmi Tak ada nilai yang memuaskan kecuali nilai 100 Esmi yang hobi bermain piano juga sering mendapat ancaman dari orang tuanya Apabila tidak mampu menyandang gelar sebagai pianis klasik terbaik di Kansas Puncaknya pada saat pengambilan rapot 6 Maret 2006 lalu Ibunda Esmi dibuat sangat marah Karena anaknya mendapatkan beberapa nilai B dalam mata pelajaran Dengan penuh emosi Sang ibunda terus membentak dan mengancang Depresi Esmi tega menusuk ibunya menggunakan pisau hingga tewas Akibat terbuatan keji ini Esmi diponisuh kuman 8 tahun 4 bulan penjara May 2015 selalu Seorang mahasiswa dari University of Alabama Taylor Blancet Dikabarkan tega membunuh ibundanya Menggunakan tongkat baseball di rumahnya di wilayah negara Alabama Peristiwa ini menggegarkan masyarakat setempat Pasalnya hampir 20 hingga 30 tahun belakangan Tidak pernah terjadi kasus pembunuhan sadis seperti ini di wilayah tersebut Menurut keterangan Taylor Saat pihak pepolisian menentrograsinya Peristiwa sadis ini bermula Karena sang ibunda memprotes nilai akademik Taylor Perdebatan pun tak dapat dihindari Karena berasa kesal Taylor langsung menghantam ibundanya Menggunakan tongkat baseball Polisi yang melakukan pemeriksaan tak kalah dibuat terkejut Ketika menemukan jasad ibunda Taylor Setelah terbujur kaku di halaman belakang rumah Dan pemirsa tolak kasus pembunuhan Karena dipaksa belajar Versi on this one Terima kasih telah menonton